Pasukan IDF kesakitan terkena peledak pasukan Brigade Al-Qasam. Sekelompok tentara Israel berhasil dipukul mundur dari Nables, tepi barat, pada Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024, pagi. Mereka dihujani peledak oleh Brigade Al-Qasam saat berupaya maju ke poros perlawanan. Sebelum mundur, sejumlah tentara Israel itu pun tersambar peledak dari Brigade Al-Qasam hingga menjerit kesakitan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh situs berita Palestina. Dalam laporannya dijelaskan bahwa militan Palestina Kompak melakukan serangan pada Jumat pagi. Salah satunya, Brigade Al-Qasam, sayap militer Hamas yang menembakkan sejumlah serangan di wilayah Nables. Dalam serangannya, Brigade Al-Qasam mengklaim berhasil menciptakan hujan peluru di lokasi yang dilalui IDF selama berjam-jam. Sehingga sejumlah tentara Israel itu pun dilaporkan tewas dan terluka para imbas serangan tersebut. Bahkan situs berita Palestina melaporkan, teriakan kesakitan para tentara Israel itu terdengar bersahutan di Nables. Imbas kekalahan tersebut, pasukan Zionis pun mundur dari lokasi yang mereka serbu. Zionis juga mengalami banyak kerugian buntut penyerapan Al-Qasam tersebut. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mendapatkan serangan bertubi-tubi di lingkungan Al-Zaitoun, kota Gaza dalam beberapa waktu belakangan. Akibat perlawanan tersebut, banyak tentara Israel yang tewas dan terluka. Sebanyak lima helikopter Israel pun harus mondar-mandir mengevakuasi jasad para tentara tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh seorang koresponden yang tidak disebutkan namanya. Menurutnya di hari ke-322 Perang Gaza, banyak tentara Israel yang menjadi korban keganasan Brigade Al-Qasam dalam pertempuran di lingkungan Al-Zaitoun. Ia pun melaporkan bahwa sejumlah helikopter Israel mendarat di lingkungan tersebut untuk mengangkut IDF. Namun militer Israel tampaknya khawatir jika proses evakuasi tersebut ditonton oleh militan Palestina. Dalam enam hari, pembulu darah akan seperti pada usia 18 tahun bom asap itu pun diduga digunakan Zionis untuk menyembunyikan total korban jiwa dalam pertempuran di lingkungan Al-Zaitoun. Lima helikopter sibuk angkut jasad IDF usai di serangan keganasan Brigade Al-Qasam. Pasukan pertahanan Israel, IDF, mendapatkan serangan bertubi-tubi di lingkungan Al-Zaitoun, kota Gaza dalam beberapa waktu belakangan. Akibat perlawanan tersebut, banyak tentara Israel yang tewas dan terluka. Sebanyak lima helikopter Israel pun harus mondar-mandir mengevakuasi jasad para tentara tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh seorang koresponden yang tidak disebutkan namanya. Menurutnya di hari ke-322 Perang Gaza, banyak tentara Israel yang menjadi korban keganasan Brigade Al-Qasam dalam pertempuran di lingkungan Al-Zaitoun. Ia pun melaporkan bahwa sejumlah helikopter Israel mendarat di lingkungan tersebut untuk mengangkut IDF. Namun militer Israel tampaknya khawatir jika proses evakuasi tersebut ditonton oleh militan Palestina. Sehingga saat proses evakuasi berlangsung, IDF meledakan bom asap di sekelilingnya. Bom asap itu pun diduga digunakan Zionis untuk menyembunyikan total korban jiwa dalam pertempuran di lingkungan Al-Zaitoun. Brigade Al-Qasam, sayap bersenjata kelompok perlawanan Palestina Hamas, melaporkan pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024, telah memukul mundur pasukan militer Israel di dekat Zaitoun. Mereka mengklaim pertempuran sengit terjadi antara Qasam dengan para tentara Israel saat itu. Di Gaza, bentrokan itu menimbulkan korban tewas dan cedera yang dialami oleh pasukan IDF. Qasam disebut menyaksikan proses evakuasi korban tentara Israel menggunakan helikopter Yasur. Dalam sebuah pernyataan dikutip dari A, Brigade tersebut menyatakan para pejuangnya terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan Israel yang maju ke selatan Zaitoun. Namun, pernyataan itu tidak merinci jumlah korban. Belum ada konfirmasi resmi dari sumber Israel mengenai insiden tersebut. Israel terus melancarkan serangan brutalnya di jalur Gaza menyusul serangan kelompok Palestina Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu, meskipun ada resolusi Dewan Kamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera. Serangan itu telah mengakibatkan lebih dari 40.200 kematian warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan lebih dari 93.000 luka-luka, menurut Otoritas Kesehatan Setempat. Blokade berkelanjutan di Gaza telah mengakibatkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang parah, sehingga sebagian besar wilayah hancur. Israel menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional, yang telah memerintahkan penghentian operasi militer di kota selatan Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan sebelum daerah itu diserbu pada tanggal 6 Mei. Brigade Al-Qasam hancurkan empat tank Merkava dan ledakan IDF di terowongan. Brigade Al-Qasam, sayap militer gerakan Hamas, pada Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024, pagi mengumumkan, kalau mereka menghancurkan empat tank Merkava milik tentara pendudukan Israel, IDF, setelah menargetkan mereka dengan roket Al-Yassin 105, dan sebuah peledak tandem. Serangan yang menghancurkan tank-tank IDF itu dilaporkan terjadi di dekat persimpangan Abu Al-Dhaka di lingkungan Tal Al-Sultan, sebelah barat kota Rafah, selatan jalur Gaza. Serangan pada Jumat ini merupakan lanjutan dari serangan gerilya pada Kamis di mana Al-Qasam menyatakan kalau mereka telah melakukan operasi pengeboman terhadap personel IDF di sebuah terowongan jebakan. Brigade Martir Izaldin Al-Qasam mengatakan kalau para petempurnya meledakkan sebuah terowongan yang sebelumnya dijadikan jebakan oleh pasukan Zionis di daerah Abla, sebelah barat kota Hamad, sebelah utara kota Han Yunis, di selatan jalur Gaza, tulis laporan Haberni, mengutip pernyataan Qasam. Al-Qasam menjelaskan, sebelumnya petempurnya juga menargetkan dua tank Merkava Israel dengan dua peluru Al-Yassin 105 di wilayah tersebut. Sementara itu, Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan Palestine Islamik Jihad, PJ, mengumumkan kalau para petempur mereka membom dengan mortir kali berberat sebuah markas besar komando pasukan pendudukan Israel di Poros Netzarim. Adapun pihak tentara pendudukan Israel mengumumkan terbunuhnya seorang tentara Israel dalam pertempuran di jalur Gaza Selatan. Tentara IDF mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan, Sersan Uri Askenazinekhemia, 19 tahun, tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Selatan. Menurut angka resmi pihak Israel, jumlah korban tewas tentara pendudukan telah meningkat menjadi 695 perwira dan tentara sejak dimulainya perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober. Di antara jumlah tersebut, 331 tentara Israel tewas dalam pertempuran darat di Gaza yang dimulai pada tanggal 27 bulan yang sama. Jumlah tentara IDF yang terluka mencapai 4.349, termasuk 2.229 dalam pertempuran darat, menurut data militer. Sebagai catatan, klaim data militer Israel ini diragukan bahkan oleh warga Israel sendiri karena dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas dan luka yang diperkirakan lebih besar dari yang diumumkan. Kapal IDF berselimut api usai diserang pasukan Houti Yaman. Pasukan Houti Yaman kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang kapal Sounien di Laut Merah pada Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Dalam video tersebut, tampak detik-detik peledak yang ditembakkan Houti tepat sasaran mengenai kapal yang terafiliasi dengan Israel tersebut. Akibat serangan tersebut kapal langsung meledak dan berselimut kobaran api. Seiring dengan serangan itu, pasukan Houti Yaman itu pun bersorak mengucap syukur. Kapal itu pun kini dikabarkan terombang ambing di Laut Merah dan terancam tenggelam sepenuhnya. Namun sayangnya hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal nasib awak kapal Sounien tersebut. Mayor Jenderal Purnawirawan Israel, Yitzhak Brick memperingatkan kalau negaranya bisa runtuh dalam setahun jika perang atrisi, gesekan, melawan gerakan perlawanan Hamas dan Hezbollah terus berlanjut. Diberitakan sebelumnya, dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Surat Kabar Israel, Haaretz, Brick menyatakan kalau Menteri Keamanan Israel, Yoav Galan tampaknya mulai menyadari kebenaran kalau Israel dalam bahaya besar jika terus melanjutkan perang di berbagai front saat ini. Jika perang regional meletus karena kegagalan mencapai kesepakatan di Gaza, Israel akan berada dalam bahaya yang mengancam, katanya dikutip Al-Mayadin dari lansiran Haaretz. Brick menambahkan, sebagian besar pernyataan muluk Galan tentang tujuan perang di Gaza belum tercapai. Setelah pasukan pendudukan Israel memasuki kota Gaza, Galan mengklaim mereka akan menguasai kota dan terowongannya serta mengalahkan Hamas, sebuah target yang menurut Brick masih jauh dari jangkauan. Lebih jauh, Brick menggarisbawahi kalau Galan juga mengklaim, selama serangan di Hanyo Unis di Gaza Selatan, bahwa pemimpin Hamas Yahya Sinwar sendirian diterowongan dan telah kehilangan kendali atas anak buahnya. Pernyataan itu juga tidak benar, katanya. Mayor Jenderal IDF yang sudah pensiun itu melanjutkan, saya berasumsi Galan sekarang menyadari bahwa perang telah kehilangan tujuannya. Kita tenggelam dalam rawa Gaza, kehilangan tentara kita di sana tanpa peluang untuk mencapai tujuan utama perang, yaitu untuk menggulingkan Hamas. Brick menggambarkan pernyataan Galan, Kepala Staf Umum Pasukan Pendudukan Israel Harsel Halefi dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai asap dan cermin untuk menipu para pemukim Israel, menekankan bahwa kepemimpinan rezim saat ini baik tingkat politik maupun militer sedang membawa Israel menuju bencana. Ia menegaskan kalau mengganti Netanyahu dan sekutu-sekutunya yang berhaluan kanan jauh dapat menyelamatkan Israel dari spiral eksistensial yang dapat segera mencapai titik yang tidak dapat dikembalikan lagi.